Halo, kofrens. Di soal ini, kita diberikan sebuah diagram batang ya. Kemudian ditanyakan, yaitu selisih tinggi badan Nenny dan Dimas. Yuk kita cermati dan kerjakan bersama-sama, kofrens. Pasti kalian bisa nih. Nah, yang pertama perlu diketahui bahwa pada diagram batang ini, nama itu sebagai sumbu yang mendatar. Dan untuk tinggi badannya itu adalah sebagai sumbu yang tegak. Di sini ada garis gigi ya, kofrens, yang menyatakan bahwa skala di bagian bawahnya tidak perlu dituliskan, atau langsung ke 130 ini. Sehingga nanti untuk menentukan tinggi badan dari masing-masing anak, tinggal kofrens cermati, yaitu tinggi badan masing-masing. Wah, kofrens, berarti di sini karena yang ditanyakan adalah selisih, perlu kita cari tahu dulu ya, bahwa selisih itu adalah bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Maka di sini kita akan cari dulu nih kofrens, yaitu tinggi badan Nenny dan juga tinggi badan Dimas. Nah, kofrens berarti sekarang kita cari tinggi Nenny dan tinggi Dimas lebih dahulu ya. Namun perlu diingat, untuk di sini skala yang digunakan di tinggi badan adalah satu saja ya, untuk jarak dari satu strip ke strip yang lainnya, sehingga untuk tinggi Nenny bisa kita lihat, yaitu di Nenny sumber datarnya, kemudian kita lihat tinggi batangnya. Nah, di sini menunjukkan di sebelah sini ya, maka bisa kita hitung, di sini kan 135, maka di sini 136, 137, 138, dan di sini berarti adalah 139. Jadi, tinggi badan Nenny, yaitu adalah 139 cm. Kemudian untuk tinggi badan Dimas, berarti bisa kita lihat di sumber datarnya yang Dimas, nah di sini menunjukkan, ini kan 140 ya kofrens, berarti di sini 141, 142. Ya, 142 cm untuk tinggi badan Dimas. Maka untuk mencari selisihnya, berarti kita kurangi ya, yaitu adalah tinggi Dimas karena lebih besar dikurangi tinggi Nenny. Artinya, 142 kita kurangi dengan 139, yaitu kita peroleh 3. Wah, kofrens, berarti sudah ketemu nih untuk selisih tinggi badan Nenny dan Dimas. Jadi, di sini bisa kita simpulkan ya, bahwa selisihnya adalah 3 cm. Di pilihan, yaitu yang C. Semoga belajar terus, dan sampai jumpa ya kofrens di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!